Intro Idola sama penggemarnya udah sama bego Gue pernah suka tapi sekarang I say no no Dibegoin sama orang bodoh ya makin tolol Gak mau dikritik suruh dia besarin kontol Senyumin aja o wajah taik monyet semua Harga diri lo mahalan harga softek si lula Katanya ikhlas tapi ngamuk kalo dikritik Jadi ketahuan kalo aslinya lo itu tai Level jauh beda tapi ni rap sesungguhnya Lirik gue batas wajar sesuai lirik lagunya Bikin vlog sampai isinya penusan diwara Bikin lagu jadi apes karena ketololannya Sepaket sama lontes satu tuh si datar tepos Gak usah nge-rap lagi mendingan sana lo mampus Youtube, Youtube, Youtube kok tanya lebih dari TV Buki kalian tuh seekor babi kok tampil di TV Yong Lex, tayu babi, pepe anjing, el buki So kasih motivasi padahal aslinya tai Yong Lex, tayu babi, pepe anjing, el buki So kasih motivasi padahal aslinya tai Si bota sekarang emang udah jelas coce tapi dia lupa daratan kalo dulu puki bebek Dan kalo manggung ko suara mewek mewek sesengguhkan mau mati kayak habis siap ngehe Malaikat dari khayangan ini diidolakan Malaikat apaan aslinya dari toilet berkumat Lirik lagu kepedean ngaku dari dulu tampan Ganteng apaan mendingan pantat paraihan Nih bi datang goblok dulu kayak ayam jago Tapi makin dipuji kok berubah jadi bodoh Itu karena fans yang terlalu puji memuji Kalo dikritik malah berdebat tanpa cari bukti Gue ngurusin orang oh itu pasti salah Selagi tepat sasaran di hiphop itu biasa Gue cari ketenaran oh itu salah Karena waktu gue komentar lo pada yang suruh gue berkarya Young Lex tayu brabi pepe anjing and putih Sok kasih motivasi padahal aslinya tayu Young Lex tayu brabi pepe anjing and putih Sok kasih motivasi padahal aslinya tayu Gue denger lagu lo waktu gue lagi berak Sumpah bro tayu gue lancar kagak kesendak Buat lo yang susah boker denger aja lagu Alex Gue janin pantat lo pada pasti berasa fresh Lex ugar mau merah komentar gak bakal mempan Jangan ngamuk kalo dikasih tau kesalahan Young Lex itu sejenis babi kandang yang demam Berlebihan perhatian dari orang-orang awam Alex tuannya ya kan yang Lex ugar ranjingnya Pantesan setia sesuai sama lirik begonya Lo pada udah dibuat kandang dan juga dikasih makan Pantesan didis langsung pada baperan Yang gak terima gue tunggu dikijang gue layani dan rajin-rajin lah kalian bantu Alex coli lo marah Aisy sawat gitu loh mau lo lapor polisi Aisy sawat gitu loh sawat gitu loh tayu lo semua Alex juga ranjing Dari the way he deliver guestur karena gue rasa kalo emang di hip-hop juga emang gak cuman emang apa ya lo nge-rap tapi emang lo gak bisa nge-expresiin dalam tiap gerakan guesturnya asyik guestur asyik gaya nya asyik dan deliver nya juga asyik yang jelas new school nya asyik he something dia something yang emang apa ya ya udah waktunya lah sekarang lah ada lagi gitu loh apa ya lapi hip-hop yang emang menyuarakan jamannya gimana ya Alex rasanya gimana ah rasanya ya teknika juga tapi standby aja tetap lakuin yang terbaik lah pokoknya lakuin yang terbaik sama percaya aja udah setelar bagian gue 2 first sekarang tinggal bagian Kang Iwa first 3 ya? first 3 sama Horus yang terbarengan katanya supaya blend katanya biar gak selek sama Alex biar gak selek pokoknya ya gitu memang karena banyak kenal anaknya bagian sekarang jadi ngerti bahasanya padahal cuman beda berapa tahun tapi udah beda banget gak ada saya sama anak-anak SMA nya gitu padahal cuman beda berapa tahun gue ya tapi tapi udah pergunaan bahasa pergantiannya cepet banget iya playboy udah gak ada tuh mana ada playboy gebetan udah hilang swag swag yang ada swag single Wallace anti galau swag gue melihat dari semua yang ada di apa namanya yang ikut di city records emang teratur semua punya skill makanya ada yang bisa di bilang harusnya udah masuk standar veteran gitu tapi lagi-lagi yang gue liat disini bukan cuman sekedar lo bisa nge-rap ke atas beat tapi keberanian untuk nge-rap waktu tanpa ada beat delivery yang gue liat disitu karena kalo kita nge-rap ada beat itu biasanya gampang tapi style yang generic waktu gak ada beat itu buat gue punya nilai plus faktor umurnya masih muda itu juga mempengaruhi banget sih gitu buat gue jadi makanya gue oke gue pilih dan kita lihat seperti apa yang bisa kita pikir itu sih produksi bagian produksi faktor nah tadinya kan apa pengen dimasukin ke bagian PM tuh management plan cuman udah penuh gitu mungkin nunggu planning apa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih